Berbicara mengenai Artificial Intelligence dan Data Science, tentu kurang lengkap rasanya kalau kita nggak membahas Deep Learning dan Machine Learning. Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning memiliki kaitan antara satu sama lainnya, dan kaitan ini saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya AI seperti payung yang mencakup Machine Learning dan Deep Learning. Halo, nama saya Cet Amalia, salah satu instrukser di Algoritma Akademi. Kali ini kita akan membahas apa sih korelasi antara Machine Learning, Deep Learning, dan Artificial Intelligence. Istilah AI atau Artificial Intelligence cukup populer digunakan dalam berbagai konteks. Pengertian AI dapat dirangkum ke dalam dua konsep utama. Yang pertama, AI merupakan hal yang komputer awalnya tidak bisa lakukan, kemudian karena adanya pembelajaran mesin yang lebih dalam lagi, jadi bisa dilakukan kemudian. Kedua, adalah AI sebagai kecerdasan yang didemonstrasikan oleh mesin. Manusia mengembangkan mesin untuk mendapatkan pengetahuan secara efisien, karena mesin pada umumnya dapat mengolah informasi lebih cepat daripada manusia. Tapi mesin tidak bisa melakukannya secara inisiatif. Nah, disinilah manusia berperan untuk memberikan instruksi. Berbicara tentang AI, tak luput juga memahami dari pengertian machine learning itu sendiri. Secara singkat, machine learning merupakan sub bidang dari AI yang berkaitan dengan desain dan pengembangan algoritma. Di sisi lain, machine learning juga diartikan sebagai teknik untuk meningkatkan performa model pada beberapa tugas melalui training atau pelatihan model. Fokus machine learning adalah untuk mendapatkan insight sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Nah, tahu nggak kalau machine learning bisa menjadi sangat kompleks? Dan kekompleksannya ini membutuhkan metode tambahan yang disebut dengan deep learning. Ya, deep learning merupakan sub bidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Nah, struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau biasa disingkat dengan INN. Deep learning ini banyak diterapkan di beberapa produk berteknologi tinggi, seperti autonomous driving, misal mobil tanpa pengemudi. Bagaimana sih korelasi ketiganya, yakni artificial intelligence, machine learning, dan deep learning? Nah, ketiganya akan membantu mewujudkan proses otomisasi di berbagai bidang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri. Apa sih yang sangat dibutuhkan sekarang ini? Apakah AI, machine learning, atau deep learning? Nah, tentu semua hal ini tergantung yang dibutuhkan. Meskipun adanya artificial intelligence, machine learning dan deep learning dapat melakukan tugas-tugasnya tersebut dengan baik. Namun, keduanya tidak hanya bisa bekerja sendiri. Keduanya perlu dilatih untuk merespon apa yang sedang terjadi di jaringan Anda. Mau belajar artificial intelligence, machine learning, dan deep learning? Yuk bergabung di algoritma akademi, investasi sekali, sampai jadi ahli. Mengenai artificial intelligence dan data science, tentu... 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 Tentu...